Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat masih bersama saya Mr. Z bicara Tentu saja bicara tentang kebenaran Ada berita ringan ya sahabat ya dari Paula Firhoeven Berita ringan ini terkait dengan kunjungan seorang wanita istri wali kota Yang terkait dengan bisnisnya Mbak Imbong Alhamdulillah ya sahabat ya Makin hari makin kita mendengarkan informasi terkait dengan hal-hal yang positif Dari Mbak Imbong dan bisnisnya semakin berkembang Supaya tidak menjadi fitnah sahabat mari kita langsung bacakan saja Langsung dari sumbernya Banjarmasinpos Datangi kantor Mbak Imbong Istri wali kota Banjarbaru Bangun bisnis Kita baca dulu ya Banjarmasinpos Vivi Yubaidi Mendatangi kantor Youtuber Mbak Imbong dan Paula Firhoeven Istri Aditya Mufti Arifin wali kota Banjarbaru itu terlihat akrab Vivi Yubaidi dan Baim Paula menjalin pertemanan bahkan bisnis bersama Sebelumnya mereka pernah berkolaborasi dalam mempromosikan kain sasirangan khas Kalimantan Selatan Bahkan saat Kiano Tikerbuang ulang tahun pada Desember 2022 lalu Vivi Yubaidi juga menghadiri acara tersebut Kini Paula Firhoeven dan Vivi Yubaidi tampak semakin akrab satu sama lain Baru-baru ini Vivi Yubaidi mengunjungi kantor Tikerbuang Entertainment milik Mbak Imbong dan Paula Firhoeven Vivi Yubaidi membagikan momen tersebut melalui Instagram pribadinya MRS Vivi Dilansir di Banjarmasin Posko Aidi dari postingan Instagram Vivi Yubaidi Desainer tersebut merekam pertemuannya dengan Paula Firhoeven Oh istri wali kota ini desainer Oh 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 Namun dalam video tersebut tampak Paula sedang berjalan justru melamun dan tidak mendengarkan ucapan Vivi Setelah sadar Paula Firhoeven kemudian tertawa dengan reaksi cukup kaget Ngelamun banget ucar Vivi Eh ngelamun ya Dalam story selainnya Vivi Yubaidi menunjukkan aktivitasnya saat makan bersama Paula Firhoeven Pada saat itu Paula Firhoeven dan Vivi sedang makan nasi padang bersama Wow Tampak Paula memakan nasi padang tersebut dengan lahap Nasi padang for life tulis Vivi Putra sulung youtuber Mbak Imbang dan Paula Firhoeven Kiano Tingerwong genap berusia 3 tahun Pesta ulang tahun dihadiri istri wali kota Banjarbaru Kalimantan Selatan Saya gak bisa hadir ya sahabatnya karena jaraknya jauh ya Ada undangannya tapi jaraknya terlalu jauh Ada perjalanan itu bisa sampai 8 jam Jadi saya dan keluarga tidak hadir ya Mohon maaf ya untuk Mbak Im Paula Dan terima kasih undangannya Baim Wong dan Paula Firhoeven menggelar acara ulang tahun spesial untuk kakak Kenso Il Dragu Wong itu Pesta Meriah itu bukan hanya dihadiri oleh Vivi Ubedi Namun juga sederet kerabat artis Baim Paula beserta teman-teman Kiano Ya ini aja beritanya ya sahabatnya masih banyak sih bawah-bawahnya Tetapi yang perlu saya garis bawahi disini ya ada bisnis-bisnis lain Selain menjadi youtuber tuh banyak bisnis ya Ada Roti Romi ya Ada apa namanya ada ini tadi ya Dan ada kegiatan-kegiatan lain yang menjadi sumber keuangan daripada Mbak Im Wong Jadi tidak ada pengaruhnya sedikitpun terkait dengan isu-isu yang di luar sana Ya mungkin banyak dari mereka-mereka yang tidak suka dari pihak-pihak sebelah Namun Tiger Wong Entertainment Mbak Im Wong tetap memposisikan diri sebagai seorang bisnismen ya Artinya biarlah anjing menggonggong kafilah berlalu Demikian sahabatku Semoga bermanfaat berita ringan ini dari Paula Firhoeven Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buh-bye 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 Buh-bye